Pada suatu hari, ada bayi Ultraman yang telah meninggal karena perbuatan monster Venom dan ular-ular. Waduh, bayi Ultraman, kau sudah meninggal nih. Para teman-teman Ultraman, bayi Ultraman, ayo kita bunuh ular-ular itu. Waduh, aku tidak berani kalau membunuh ular itu. Kita akan melaporkan saja kepada Ultraman Rasasa. Ultraman Rasasa, Ultraman Rasasa bangun. Tolong, itu bayi Ultraman dibunuh. Wah, lagi enak-enak tidur. Dengan temanku, siapa itu yang memanggilku? Ada apa bayi Ultraman? Tolong baleskan dendam monster Venom dan para ular itu, bayi Ultraman teman kita telah meninggal. Di mana lokasinya, ayo kita sama-sama menyamperin. Baiklah, ayo kita kesana. Aku akan naik di punggungmu ya. Kita sudah sampai Ultraman Rasasa. Oh, ular-ular itu tuh. Siap, aku akan menghajarnya. Itu bayi Ultraman sudah mati ya itu. Wah, kasian betul tuh. Siap, 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 siap. Tolong segera bunuh juga itu monster Venom di sana. Baiklah, aku akan membunuh monster Venom. Oh, itu dia tuh. Monster Venom, kau telah membunuh bayi Ultraman ya? Iya, kau gak bisa ikut campur Ultraman Rasasa? Enak saja, gue harus ikut campur dong. Itu adalah Ultraman, sesama Ultraman harus ikut campur. Haa, baiklah. Kita akan berperang. Haa, aku gak mempan. Haa, aku akan meninjumu dengan tinjuan maut. Tinjuan maut. Cua, cua, dengan maut. Cua, cua. Akhirnya, monster Venom mati.